Kota Cimahi Dan mengemaskan yang di koleksi oleh Sandra Susan, seorang ibu rumah tangga asal kota Cimahi Ratusan boneka yang menyerupai bayi dan balita tersebut ia pajang di ruang tengah rumahnya Berawal dari kecintaannya terhadap boneka sejak kecil, akhirnya Sandra mulai serius mengumpulkan boneka-boneka tersebut dari tahun 2000 Koleksinya pun bukan sembarang boneka, selain berasal dari berbagai negara Bahkan memiliki sertifikat layaknya akte kelahiran manusia pada umumnya Seperti boneka bayi bernama Chloe yang dilahirkan kembali pada 28 April 2015 di Hewatt, Australia dengan berat 2,3 kg Boneka-boneka koleksinya tersebut terbuat dari berbagai bahan Ada yang terbuat dari campuran vinil dan silikon Atau terbuat dari plastik, karet, dan porselain Sehingga butuh perawatan khusus untuk setiap bonekanya Harga persatuannya pun cukup fantastis dan bervariasi mulai dari kisaran 3 juta hingga 10 juta rupiah Untuk mempercantik koleksinya, Sandra bahkan membuat sendiri beragam rumah-rumahan boneka Yang disesuaikan dengan karakternya masing-masing boneka Selain sebagai kolektor, Sandra pun sebagai perancang untuk jenis boneka fashion berbahan plastik Untuk jenis boneka tersebut, ia sengaja pesan dari China yang bisa dirancang sesuai selera Saya mulai koleksi dari tahun 2000-an, di sekitar 20 tahun yang lalu Itu jumlahnya sekarang kurang lebih ya, bisa lebih lah, dari 200 Nah, jenis bonekanya yang saya suka sih memang yang tipenya anak-anak Jadi yang mirip bayi atau balita gitu Itu yang paling saya suka dan paling banyak di koleksi Bu, ini koleksi dari negara mana aja, Bu? Hampir kebanyakan dari Amerika, tapi ada juga dari Jerman, dari Belanda, dari Jepang, Korea, ini dari Australia Kini selain sebagai kolektor, Sandra pun menjual berbagai boneka hasil rancangannya Untuk satu boneka utuh jenis tersebut, ia jual dari mulai harga 2,5 juta hingga 5 juta Termasuk jasa ukir dan make up atau modifikasi Sejauh ini, 160 boneka hasil rancangannya telah terjual kepada para pecinta boneka Algi Muhammad Gifari, Bandung TV